Argumentasi Secara iman kawin sedara Tidak saudara kandungnya Menurut Alkitab Boleh Isaac kawin dengan Rika Itu saudara-saudara dengan Abraham Yaakob kawin dengan Rahal dan Leah Itu juga anak dari Paman Jadi kawin dengan saudara Kecuali saudara kandung Tidak bisa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kelompok 3 Mulai dengan Inventarisasi masalah Satu Dalam tradisi Yang hidup Kawin dengan pasangan Sedara dilarang Problema pertama Yang kedua Permasalah Pekerjaan yang muncul Begitu berat Bisa dianggap Sebagai hukuman Atau karma Dari perkawinan sedara Lama dalam mengalami Pergumulan Gunawan Ambil putus asa Nah itu Tiga problem Yang Muncul di layar Solusinya Dalam Cerita Terima kasih Nasehat 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 pihak Selain Yang pertama Pihak Manager yang lama Pada saat Dia minta Desai Yang kedua Dia mengingat Pesan ibu Orang tua Yang ketiga Dia memperhatikan Nasihat istri Yang terakhir Dia mempertaruhkan Problemanya Meminta Bertolongan Tuhan Bertolongan Tuhan Argumentasi Secara iman Kawin Sedara Tidak Saudara Kandung Menurut Alkitab Boleh Isa Kawin Dengan Rika Itu Saudara Sedara Dengan Abraham Yaakub Kawin Dengan Rahal Dan Leah Itu Juga Anak Dari Paman Jadi Kawin Dengan Sedara Kecuali Saudara Kandung Tidak Bisa Tetapi Sedara Anaknya Paman Anaknya Om Menurut Alkitab Membuktikan Boleh Dan Karena itu Allah Memberkati Hingga Menjadi Satu Baksa Besar Yang Yang Kedua Argumentasi Yalah Bahwa Kesulitan Karena Kawin Sedara Bukan Kawin Kandung Bukan Karma Bukan Bukan Hukuman Sehingga Begitu ditakuti Tidakuti Yang Kawin Dan Anaknya Paman Menaruhkan Yang Karma Sehingga Tidak Bersol Yang Terakhir Kenawan Dan Isi Menempatkan Tuhan Sebagai Pintu Yang Untuk Meminta Tunjuk Dan Meminta Perkembangan Perkejalan Lalu Pada Pintu Terakhir Tuhan Punya Pekerjaan Baru Dan Dibagi Cet Pemerintah Baik Itu Kepada Istri Lalu Keduanya Bersyukur Kepada Tuhan Terima Kasih Kepada 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 Kepada